Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan luas wilayah yurisdiksi nasional kurang lebih 7,8 juta km persegi. Dua per tiga wilayahnya adalah laut atau seluas kurang lebih 5,9 juta km persegi. Panjang garis pantai kurang lebih 81 ribu km serta memiliki 17.499 pulau. Di samping itu Indonesia terletak di posisi silang kekuatan perekonomian maritim utama dunia saat ini yang disertai dengan potensi kekayaan sumber daya alam laut yang sangat melimpah. Oleh karena itu sudah tepat kiranya pemerintah mencanangkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan tugas pokok TNI Angkatan Laut yaitu mengemban pertahanan matra laut, penegakan hukum dan keamanan di laut, diplomasi Angkatan Laut dan pemberdayaan wilayah pertahanan di laut. Selanjutnya untuk mendukung terrealisasinya visi pemerintah saat ini, TNI Angkatan Laut menetapkan visi, terwujudnya TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani serta berkelas dunia. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, TNI Angkatan Laut diorganisasikan dalam Markas Besar Angkatan Laut, 4 Komando Utama Pembinaan dan Operasional, yaitu Komando Armada RI Kawasan Timur, Komando Armada RI Kawasan Barat, Komando Lintas Laut Militer dan Korps Marinir, serta 4 Lembaga Pendidikan, yaitu Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut, Akademi Angkatan Laut, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, serta Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut. Sedangkan untuk mendukung unsur-unsur operasional dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut, TNI Angkatan Laut menggelar pangkalan berbagai tipe dan fasilitas perbaikan di berbagai penjuru tanah air, yaitu pangkalan utama Angkatan Laut, pangkalan Angkatan Laut, pangkalan Korps Marinir, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan Angkatan Laut. Pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut tidak terlepas dari sistem senjata armada terpadu atau SSAT yang merupakan integrasi kekuatan dan sinergi kemampuan yang terdiri dari berbagai jenis kapal perang, pesawat udara berbagai tipe, pasukan marinir dengan semua unsurnya, dan pangkalan dari berbagai kelas sesuai kemampuan dukungannya. Sesuai dengan pengembangan konsep peperangan di laut modern, untuk mengimplementasikan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut ditopang oleh tiga kemampuan dasar, yaitu kemampuan peperangan permukaan, peperangan bawah permukaan, dan peperangan amphibie. Guna menjawab tuntutan tugas yang harus jemban dan dilaksanakan, upaya-upaya pembinaan antara lain melalui kegiatan latihan secara bertingkat dan berlanjut, yaitu mulai dari latihan dasar yang bersifat perorangan, sampai dengan latihan antarasatuan yang bersifat kerjasama kelompok, yang akhirnya bermuara pada latihan puncak TNI Angkatan Laut, latihan gabungan TNI, dan latihan bersama dengan negara lain. Saat ini, pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut mengacu pada Minimum Essential Force atau MIF, yang dirancang sampai tahun 2024. Tahapan program MIF TNI Angkatan Laut telah terrealisasi dengan kehadiran sejumlah alutsista baru dan modern, seperti Sigma-Klas Diponegoro, Multi-Roll-Life Frigate kelas Bung Tomo, kapal amfibi tipe Landing Platform Dock atau LPD, kelas Banda Aceh, pesawat patroli maritim CN-235 MPA, tank amfibi BMP-3F, rudal anti-kapal permukaan Yakom, dan kapal survei hidrografi kelas Rigo. Selanjutnya dalam mendukung program pemerintah yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, TNI Angkatan Laut bertekad mewujudkan visi TNI Angkatan Laut berkelas dunia yang diwujudkan dalam empat keunggulan, yaitu keunggulan organisasi, keunggulan sumber daya manusia, keunggulan sistem teknologi, dan keunggulan operasi. Jalas Vefa, Jaya Mahir Jalas Vefa, Jaya Mahir Jalas Vefa, Jaya Mahir Jalas Vefa Jalas Vefa